Selain di Jakarta, pemirsa banjir juga merendam sejumlah wilayah lainnya di Jawa Tegak. Di Semarang, delapan kecamatan terendam banjir di Demak. Banjir belum juga surut sejak 5 Februari. Dan di pekalongan warga di pengungsian mulai berdesakan. Banjir yang melanda delapan kecamatan di Semarang bawah terjadi lantaran curang hujan tinggi. Dan sungai tidak mampu menampung. Dan untuk penanganan sementara, Pemkot Semarang bersama warga dan relawan mendirikan dapur umum. Dan untuk mengurangi banjir akan diefektifkan pompa-pompa air. Sedangkan untuk penanganan jangka panjang akan dilakukan penambahan pompa-pompa air di wilayah kota. Serta pembenahan drainase dan normalisasi sejumlah alur sungai. Selain itu, harapannya tol sanggul laut yang dibangun pemerintah pusat segera sampai di wilayah kota Semarang. Kapasitas pompa kita memang harus ditinggalkan. Kapasitas pompa yang kita punya itu mungkin cukup pada saat curah hujan atau kapasitas hujan di kemungkinan sekitar tahun 2013 sejak lalu. Tapi dengan perkembangan ekstrim yang luar biasa termasuk hari ini, nama-maaf kemarin hujan sangat tinggi, masuk kategori hujan ekstrim, itu evaluasinya pertama pompa harus ditambah. Panjir setinggi lebih dari 1 meter juga merendam panti Maunatul Mubarok di desa Lengkong, kecematan Sayung Demak, yang terjadi sejak Jumat 5 Februari. Tinggian air terus meningkat seiring dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Lokasi banjir ini menjadi muara dari limpahan sejumlah sungai. Sipatnya air berwarna hijau keruh karena tidak mengalir. Pihak pengelola panti sengaja belum mengungsi karena bukan persoalan mudah. 98 pasien gangguan jiwa dan 15 pasien yang tengah menjalani rehabilitasi narkoba tetap bertahan dalam satu bangunan. Sementara di Pekalongan Jawa Tengah, petugas gabungan dari Sabara TNI, BPBD, dan relawan mengevakuasi puluhan korban banjir menggunakan perahu. Petugas mengutamakan evakuasi lansia dan anak-anak untuk dibawa ke pengungsian. Intensitas hujan yang tinggi membuat sungai banger, kali joji, sengkarang, dan seragi meluap. Akibatnya ketinggian banjir meningkat. Warga yang sebelumnya masih bertahan di rumah kini terpaksa mengungsi. Terima kasih telah menonton!